Assalamualaikum sob, kali ini sobat dapur bikin pizza teplon Ini pizza dibuatnya tuh simple banget ya Tanpa alat yang macem-macem Hasilnya sob, ini bener-bener mirip banget Kayak pizza beneran Wah, lembut rotinya Kemudian saus pizzanya nih bener-bener enak nikmat loh Pokoknya bakalan ketagihan deh kalau makan ini nih Apalagi nih kelembutan rotinya sob Wah, ini bener-bener dibuat tanpa oven, tanpa mixer Jadi kita cuma pakai teplon doang Jadi pizza yang begitu nikmat Penasaran gak? Mau tau gimana cara buatnya? Udah, tonton terus videonya ya sampai habis Oke, bahan-bahannya ini dari sosis ya Terus telur ayam Ada oregano, ini khas banget Masa pizza Saus tomat Kemudian ada lada bubuk Gula pasir Garam Dan ini paprika Kita pakai setengah buah aja Dan bombay Setengah buah juga Bawang putih Satu siung Nah, disini nih Bang sobat akan menggunakan Roti tawar gandum Mr. Bread Roti gandum Mr. Bread ini sob ya Ini merupakan roti gandum multiserial Dengan lima jenis biji-bijian Ini ada biji wijen Biji bunga matahari Biji buah labu Ots Dan gandum hitam Wah, pokoknya mantep banget nih Kita akan keluarin dulu nih Ini rotinya nih Emang bener-bener lembut tuh ya Jadi roti gandum Mr. Bread ini Lebih lembut dari roti gandum lainnya sob ya Dan kaya akan serat Jadi lebih sehat pastinya ya Dan roti gandum Mr. Bread ini Gampang banget Dicarinya Ini ada di Indomaret Indomaret ya Pokoknya Indomaret yang deket-deket rumah Teman-teman nih Mesti ada nih Oke, yang pertama kita akan bikin Saus pizzanya nih Ini dari bawang putih Ini bawang putih kita geprek dulu nih ya sob ya Kemudian kita rajang Ini rajangnya agak halus aja Oke Setelah bawang putih dirajang Kita iris Bombay Oh iya bombaynya dipakai separuh aja ya Setengah aja Setengahnya kita taruh sini Kemudian kita ambil paprika Paprikanya separuh aja Separuh Kita iris Oke Kita sisihkan dulu disini Kita akan panasin dulu Teplonnya Kemudian Kita masukin Margarin Kita lelekan dulu margarinnya Setelah margarinnya Lumer Kita akan tumis Disini bawang bombay Sama bawang putih yang udah dirajang Terlebih dahulu kita tumis Sampai dia harum ya Oke Ini udah harum Kita masukin Paprika Jangan terlalu lama ya Biar paprikanya masih fresh ya Seger Ini gak usah lama-lama Cukup Sebentar aja Kemudian kita masukin Saos Ini saus tomat ya Tomat Biasanya saus tomat ini kan kental ya Perlu kita kasih sedikit air Agar ini cair Dan kita kasih bumbu-bumbu Bumbu-bumbunya disini ada Gula pasir Garam Dan lada bubuk Ada bubuk Gula pasir Dan garam Terakhir kita kasih oregano Ini khas dengan aroma dari pizza Oregano Kita taburin disini Dan kita angkat Ya cukup Oke Satu butir telur Kita kocok lepas dulu ya Oke Kemudian Kita aduk Lanjut Kita akan Rotinya ini Ya Roti dari Mr. Bread Kita akan potong dulu Pinggirannya ini Kita sisihkan dulu ya Kita mau jadikan Roti pizza Saatnya lebih sehat Dengan roti tawar Gandum Mr. Bread Oke Selanjutnya Rotinya ini Kita olesin dulu Pakai telur Ya Sampai semua permukaan roti ini Terolesin dengan telur Dan Kita ambil Satu batang Sosis Kemudian Kita gulung Sosisnya ini Dengan roti tawar Oh iya Roti tawar ini Gak perlu digepengin ya Biar nanti Teksturnya itu tetap Berasa roti Wah mantep banget Kemudian kita potong Menjadi 4 bagian Kita mau bikin ini Kecil-kecil Sob ya Karena ini sosisnya kan Masih mentah Kita pengen nanti Gampang mateng Ketika kita Bakar di teplon Ya Ukurannya Sebesar ini Kemudian kita Susun Di atas teplon Ya nanti kan Waktu bakarnya itu Kita tutup Teplonnya Sehingga dia Panas itu merata Dan Sosisnya ini Akan matang Bersama Keju mozzarella Yang ikut Melted Wah pokoknya Ikutin terus nih Oh iya Sob Disini Bang Sobot Mau informasiin nih Indomaret Lagi ngadain Giveaway nih Buat teman-teman Yang mau ikut Giveawaynya Indomaret Ini mekanismenya Seperti ini nih Pertama Jawab pertanyaan Berikut ini nih Jadi ada 3 pertanyaan nih Sob ya Roti gandum Mr. Bread Terdiri dari jenis Bigi-bigian Apa aja Kemudian Apa saja kelebihan Dari roti Gandum Mr. Bread Nah yang terakhir Berapa berat bersih Roti gandum Mr. Bread Wah gampang banget ya Tadi di depan tuh Udah Bang Sobat sebutin tuh ya Tinggal lihat aja tuh Nah Jawabannya Ya DM Ke IG Indomaret Follow juga IG Indomaret Like postingan campaign Mr. Bread Take 3 teman kamu di kolom komentar Postingan campaign Mr. Bread Share postingan campaign di IG story peserta Dan tag at Indomaret Agar lebih lembut Lebih sehat Pemenangnya 100 penjawab pertama dengan benar Akan mendapatkan hadiah giveaway Yaitu 25 pemenang pertama Akan mendapatkan e-voucher Voucher belanja Indomaret Senilai masing-masing 100 ribu Dan e-coupon Atau kode elektronik Free 1 pack Roti tawar gandum Mr. Bread Yang dapat ditukarkan Di toko-toko Indomaret 75 pemenang Akan mendapatkan Kupon atau kode elektronik Free 1 pack Roti tawar gandum Mr. Bread Yang dapat ditukarkan Di toko-toko Indomaret Periode giveaway 30 Oktober Sampai 5 November 2020 Pengumuman pemenang Tanggal 9 November Di IG story Indomaret Nah Roti yang sudah kita Olesin telur Sekarang Kita akan kasih Keju mozzarella Bagian atasnya Biar Keju mozzarella Ini Dia meresap Ke Selat-selat Roti Kita ratakan dulu Kita parutin dulu Dengan keju mozzarella Tapi ini opsional Tanpa keju mozzarella Juga Rasanya enak Jadi yang bikin enak itu Justru ada di Rotinya Dan saus pizzanya Langsung aja Kita akan Kasih Saus pizza Ya disini Ya disini sudah ada sayuran Ini sob Ya Udah ada bawang bombay Ada paprika Jadi enak banget Ada rasa manis-manis Gurih-gurih Wah pokoknya Mantep lah ya Nah selebihnya Kita boleh kasih lagi Bagian atasnya Kasih Mozzarella lagi Biar nanti Ketika kita Panggang Ya nanti Mozzarella nya ini Akan meleleh Dan akan Mempercantik Ya Gak cuman jadi Enak doang Tapi jadi Mempercantik Kita panggang Dengan api yang Kecil Lagi sob Ya Ingat Ya api kecil banget Dan kita tutup Dan kita tunggu Sekitar 15 menit Ya Sampai Mateng Nah ini Udah mateng Nih sob Jadi Cirinya tuh Kalau mozzarella Bagian atasnya Udah melted Ini mesti Sosisnya juga Mateng Di dalamnya ini Wah Udah deh Ini Udah mantep Banget Kita mau Langsung Cobain nih Ini Aromanya Harum Banget Bener-bener Harum Dari Pizza Karena ini Dari Bumbu-bumbu Rempah-rempah Yang Memang Khas Dari Aroma Pizza Langsung Kita Coba Ini Sob Wow Mirip Banget Pizza Ini Pizza Dari Roti Wow Wow Enak 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 Bisa Kita Lepas Satu-satu Gini Wah Satu-satu Kita Makan Mantap Harum Enak 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 Ini Sob Dalamnya Juga Ada Keju-kejunya Tuh Mantap Oke Sob Sampai Disini Dulu Ini Resep Mantep Banget Pizza Pizza Dari Roti Tawar Gandum Mr. Bread Lembut Banget Mantep Pokoknya Dukung terus Channel Sobat Tapur Dengan like Comment Share Pastinya Subscribe Tungguin terus Resep-resep Berikutnya Terima kasih Nonton Nyo Sampai Habis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai